Upaya pembersihan sejumlah lapak pedagang yang sehari-hari berjualan di tepi jalan protokol Kota Mamasa, Sulawesi Barat, mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang. Meski mendapat perlawanan, namun lapak pedagang yang melanggar aturan tetap dibongkar paksa petugas. Mereka dibongkar petugas dari Satol PP, para pedagang yang sehari-harinya berjualan di sepanjang jalan pembangunan pusat Kota Mamasa, Kabupaten Mamasa, mencoba melakukan perlawanan. Meski terus melakukan perlawanan, namun personal Satol PP dan petugas dinas perhubungan tetap membongkar lapak pedagang yang dianggap melanggar lantaran nyaris menutup setengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Sebelumnya, para pedagang sudah berkali-kali diberikan surat pernyatan agar segera membongkar lapak mereka yang hampir menutup setengah badan jalan, namun tidak dipindahkan. Para pedagang memang belum berpindah lokasi, lantaran lokasi yang disediakan pemerintah dirasa jauh dari tengah kota. Selain melakukan penertiban lapak pedagang, petugas gabungan Satuan Polisi Pamung Praja dan dinas perhubungan juga membongkar sejumlah tempat mangkal tukang ojek yang berdiri di atas jalan. Pembongkaran tempat mangkal tukang ojek juga sempat diwarnai adu mulut meski akhirnya tidak berlangsung lama, lantaran para tukang ojek memilih mangkal. Edwin Arwan itu tukung pasisi memasa Sulawesi Barat.